Timnas Indonesia U16 berpesta gol ke Gawang Laos pada laga terakhir Grup A Piala AFF U16 2024, bertanding di Stadion Manahan Solo Kamis, tanggal 27 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia sukses menyarankan 6 gol dengan berbalas hanya 1 gol dari Laos. Timnas Indonesia bermain kurang tenang di awal permainan, keinginan untuk mencetak gol cepat menjadi bumerang, justru Laos mampu merepotkan barisan pertahanan Indonesia, baru 5 menit Indonesia dihukum penalti setelah Matthew Becker mengganjal Sayafat Van Safat, Payak Siphanom yang menjadi eksekutor, mengecoh keeper dengan tendangan ke kiri bawah Gawang. Tertinggal 1 gol, Indonesia bermain lebih agresif, penalti didapat Indonesia pada menit ke-23, Zahabi Goli diganjal pemain Laos, Goli sendiri yang maju sebagai eksekutor dan menempatkan bola ke pojok kanan bawah Gawang, skor imbang 1-1. Indonesia berbalik unggul pada menit ke-30 hasil gol bunuh diri pemain Laos, berawal dari sepak pojok, umpan lambung Fabio Aska Irawan disundul pemain Laos Van Safat dan masuk ke Gawang mereka sendiri, timnas U16 berbalik unggul 2-1. Timnas yang sudah unggul, bermain lebih rapi, dan memperbesar keunggulan 3-1 pada menit ke-37, lemparan panjang Fabio sempat ditanduk dan mengarah ke depan Gawang, Josh Holong kembali menyambut dengan backheader dan memasukkan bola ke Gawang Laos. Sebelum memasuki jeda pertandingan, timnas U16 melanjutkan pesta gol, kali ini lewat aksi putu Panji menit 45 plus 3, yang menerima tendangan bebas dari rekannya, skor 4-1, gol Panji itu menutup babak pertama. Skuad Garuda Nusantara semakin tampil menawan, Josh Holong mengoyat Gawang Laos menit ke-60, kedudukan berubah 5-1. Menit 79, pemain pengganti Muhammad Mierza membuat aksi individu setelah menerobos pertahanan Laos, gol Mierza merubah keadaan menjadi 6-1 dan menutup laga. Dengan hasil ini, tim Tuan Rumah Indonesia keluar sebagai juara grup A dengan mengemas 9 poin. Dua laga sebelumnya, Garuda Muda menang atas Singapura 3-0 dan Filipina dengan skor yang sama. Di semifinal lawan Indonesia adalah juara grup C atau peringkat 2 terbaik, tinggal menunggu. Sementara, Laos yang mengumpulkan 6 poin, menempati posisi runner-up, mereka masih berpeluang lolos ke semifinal sebagai tim peringkat kedua terbaik, tetapi kepastiannya akan didapat tergantung hasil dari grup lain.